hai semuanya welcome back to my youtube channel balik lagi ke youtube channelnya jay sindorella kali ini kalian lagi ada di nels by sindorella atau nels education by sindorella thank you so much buat kalian yang masih setia jadi subscriber aku nah buat kalian yang baru datang ke youtube channel ini atau buat kalian yang udah lama tapi kalian masih bingung nih untuk menjadinya artis secara profesional itu apa aja step by step nya jadi aku mau kasih tau ke kalian kalian bisa langsung aja ikutin video video yang akan aku share kali ini dan kalian wajib tonton video videonya dan ini adalah step by step nya untuk memulai atau untuk start gimana sih jadi artis itu gimana karena juga buat kalian yang udah lama mungkin kalian bingung karena video video aku itu banyak yang random ya dan kali ini aku akan kasih tau dulu apa yang akan kita bahas di video ini nah yang pertama itu sebelum menjadinya artis kalian harus belajar atau mengenal dulu gimana caranya preparation atau memulai jadi kalau di treatment l artis itu gak hanya treatment l artis tapi juga kayak misalkan treatment seperti kecantikan ada eyelets ada juga eyebrows dan lain-lain kalian harusnya namanya membersihkan atau ya merapikan dulu lah ibaratnya bahan atau pekerjaan yang akan kalian kerjakan jadi yang pertama itu kita ada manicure atau pedicure apa sih gak manicure dan pedicure itu mostly untuk merapikan dan juga untuk memotong kutipula atau kulit-kulit yang mati agar lebih bersih permukaan kukunya jadi sebelum kalian masuk ke tahap pemasangan kutipulit itu akan lebih gampang guys karena kenapa karena di pinggiran kutipulanya itu sudah bersih dan untuk teknik manicure dan pedicure sendiri itu kalian wajib banget yang namanya mempersiapkan peralatan seperti yang pertama penting banget harus punya minor cutikul 3 Heat Keہ Pembeliasi atau gun dines ataupun kukunya saya pakai jadi kalian bisa beli di Shopee ini banyak banget kalian jualnya dan aku gak promo produk ya tapi ini pure banget aku benar-benar kasih tau produk apa yang aku pakai ke temen-temen cekalian juga supaya kalian bisa tahu bisa sama-ibu produknya yang aku pakai dan kalian mau pakai Oke, selanjutnya itu ada yang namanya potong kuku Dan ini tuh common banget ya, ini umum banget buat kalian untuk potong kuku Karena apa? Karena kuku ya harus dibersihin, harus dipotong sebelum kita mau masuk ke tahap pemasangan kutengelnya Tapi kalau mereka memang gak mau atau pas sebenarnya gak mau dipotong juga itu oke Oke, selanjutnya itu ada juga yang kita butuhkan itu pendorong kutikula Pendorong kutikula ini ada namanya kutikul pusher, ini bentuknya metal Jadi kalau bentuk metal seperti ini, itu bisa dipakai jangka lama Tapi kalau kalian gak punya budget untuk beli yang seperti ini, kalian bisa pakai wooden stick Nah, untuk wooden stick sendiri bentuknya seperti ini dan juga ini multifungsi banget Selain untuk mendorong kutikula, kalian juga bisa menggunakannya ini untuk mendesain seperti sculpture jail Ataupun mendesain berbagai macam aksesoris sebagai media Ibaratnya ini yang membantu deh untuk kalian mau pasang-pasang desain-desain seperti kuku aku ini Dan selanjutnya itu disini aku udah ada dua media yang sangat penting untuk manicure atau pedicure Yang pertama itu ada yang namanya ngeper, bentuknya seperti tangan kayak gini ya guys Dan itu ada kutikul remover yang bentuknya fork atau teman-teman biasa bilang ini lidah kular Gak tau sih dari mana lidah ularannya Oke, udah jelas ya Yang terakhir itu aku punya satu lagi Itu ada gunting kuku Bukan gunting kuku sih, tapi ini kayak gunting buat kalian kalau mau menggunting bagian-bagian di depan-depan Atau bagian-bagian aksesoris Tapi aku biasa pakai ini Kalau yang bentuknya tajam banget atau yang dianya bahannya tuh agak sedikit mahal Itu biasanya bisa untuk menggunting kutikula Karena liper ini juga tuh banyak macamnya Ada yang bentuknya seperti ini Ada yang seperti ini Ada juga yang seperti ini ya guys Nah, kalau memang kalian gak bisa effort buat beli kunting kutikula Kalian bisa menggunakan si kutikul remover yang bentuknya fork Aku selalu tekankan ke teman-teman sekalian bahwa Peralatan di nail art itu semuanya sama Yang penting itu tujuannya apa Itu kalian bisa pintar-pintar aja ganti pertalatannya Nah, selain itu yang terakhir aku punya satu lagi Yaitu vitamin kutikula Gunanya untuk apa sih kak? Kalau yang ini tadi untuk melembutkan kutikula sebelum proses Tapi yang ini sebagai finishing Aku menggunakannya dari BNC Anyway, aku punya satu lagi yang bentuknya seperti ini Ini banyak banget di Shopee kalau kalian lihat Dan ini udah mau habis ya Udah seperti ini bentuknya, agak gak jelas Jadi jangan tertiru ya guys Oke, selain itu Dan ada tambahan juga yang komponennya ini sangat penting Peralatannya yang kalian wajib punya Itu ada kikiran kuku Nah, buat kalian yang bingung kikiran kuku itu fungsinya apa Manfaatnya apa Gimana cara pasangnya Kalian tonton juga video aku yang di sebelah sini ya guys Karena beda kikiran kuku, beda juga fungsinya Ingat ya Dan aku akan simpulkan sedikit sebelum kalian nonton video di sebelah ini Bahwa kikiran kuku yang kasar Ini mostly untuk Pengerjaan Pengerjaan nail art ya Tapi yang gak ada Menggunakan UV LED-nya Seperti Naltip Acrylic Powder Nah, untuk yang bentuknya seperti buffer atau buffer tahu ini Biasanya aku sebut Ini untuk pengerjaan nail art yang ada Media UV Gel-nya ya guys ya Jadi kalian harus pakai ini untuk base coat Ya, karena di atasnya bakal ada gel color Seperti juga yang kedua itu UV Gel, Builder Gel, Soft Gel, Hard Gel Pakai yang buffer tahu Oke Nah, jangan lupa juga dibersihkan di atasnya Setelah kalian buffer atau pikir Menggunakan Aseton Ya, oke Biar dia lebih besar aja Jadi gak ada oil atau kotoran yang tersisa Seperti debu-debu atau lain-lain Dan juga aku punya satu lagi kikiran kuku yang tipis seperti ini Ini untuk pinggiran kuku Untuk kalian merapikan pinggiran kuku Karena dia lebih lembut dan lebih konsisten Jadi untuk membentuk pinggiran kuku ini di pinggirannya itu Akan lebih Hasilnya lebih smooth aja gitu loh Cuma, kalau kalian gak punya media ini Kalian bisa menggunakan media ini Tapi aku sarankan hanya menggunakan kikiran kuku yang tipis Karena apa? Bisa menjangkau di atas kuku dan juga kulit di bagian tangan di depan Oke Dan terakhir itu aku punya satu lagi Ini kikiran Bukan kikiran sih, lebih ke buffer tahu Tapi yang untuk membuat dia supaya jadi glowing ya Kalau kalian tahu ukurannya 400 per 3.000 Dan untuk lebih detailnya nonton aja video aku di sebelah Supaya kalian gak bingung Oke, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya Oke, tahap selanjutnya itu Itu yang kedua kalian harus tahu gimana caranya pasang kutek gel Nah untuk pasang kutek gel sendiri aku udah banyak banget video-video nya Kalian bisa cek aja di YouTube channel aku Kira-kira seperti ini contohnya Dan kalau kalian memang mau tahu yang lebih terbaru Aku udah bikin juga videonya di next episode Itu kalau gak aku update-nya besok atau besoknya lagi Ya itu ada salah satu juga cara pasang kutek gel 2021 yang terbaru Dan itu gampang banget Lebih gampang dimengerti Karena aku akan ajarkan tekniknya Supaya dia lebih rapi meninggati kutikula ya Tapi jangan lupa juga harus belajar tentang preparation si manicure tadi ya guys Dan peralatan apa yang harus aku siapkan untuk latihan Untuk latihan pertama aku sih biasanya menyarankan Menggunakan buffer tahu seperti ini Ini untuk latihan cara pasang kutek gel ya Jadi kalian gak perlu bingung-bingung Terus yang kedua itu beli aja yang seperti ini Kalian harus punya Jadi ini namanya nail display sih Cuman aku belinya yang seperti ini yang seperti kipas Gak harus yang seperti kipas Bahkan ada banyak nail display yang lainnya Yang bisa menjadi media sebagai kalian praktek Atau sebagai kalian itu Belajar melemaskan tangan kalian ya Supaya lebih terbiasa untuk pasang kutek gelnya Nah setelah itu kalian juga siapkan asetong tetap harus ya Kalau mau praktek apapun asetong itu harus tetap ada Dan kalian siapkan juga top coat beserta base coat Kalau ini aku menyarankan kalian Untuk top coat dan juga base coat itu wajib minimal punya yang brandnya dari jelis Karena apa? Untuk perwarnaan sendiri Aku gak terlalu prefer pakai brand apa ya Karena warna aja itu tuh gampang Karena seperti ini rumusnya adalah setelah foundation baru kutek gel Kutek gel itu yang warna-warna seperti aku pakai ini Aku punya dari Rosaline Itu bisa kalian pakai dari brand apa aja Dan setelah dua lapis nantikan kita akan cover Jadi cover dan base coat Base coat itu sebagai fondasinya ya Dan si top coat ini sebagai cover yang melindunginya Kalau untuk si top coatnya sendiri Itu kalau kalian pilihnya jelek Biasanya nanti dia akan juga gak sempurna melindungi kutek gel yang sudah kalian Bikin dua lapis atau tiga lapis di kuku atau di nail displaynya Oke? Jadi kalian wajib banget ya Ingat ya Untuk base coat dan top coat itu harus beli minimal yang jelis Dan untuk yang pengwarnaan sendiri boleh pakai brand apa aja Mau yang harga Rp15.000, Rp20.000, Rp30.000, gak apa-apa Oke? Jadi jangan wajib untuk warna dari kutek gel sendiri Tapi jangan lupa juga ya ada tekniknya Nah untuk kutek gel sendiri di lapisan pertama itu Mending aku secret-in aja deh Buat kalian yang penasaran nanti tonton ya di video aku selanjutnya Nah tahap selanjutnya itu kalian harus belajar cara mendesain Untuk desain sendiri itu kita punya aksesoris yang macam-macam ya Jadi kalian pasti bingung juga kan untuk menentukan desain Ini ada tips dari aku menentukan desain untuk customer kalian Kita punya 5 jari ya guys Kita punya 10 jari kanan, 5 jari kanan, 5 jari kiri ya Dan 5 ke 5, 5 ini itu pasti sama Punya 2 jempol, punya 2 telunjuk, punya 2 jari tengah, punya 2 jari manis dan jari kelingking Apa yang harus kalian lakukan ketika customer kalian minta 1 atau 2 desain Yang kalian bingung mikirinnya sedangkan kalian gak pintar gambar Oke? Disini aku akan sarankan ke kalian bahwa Nah untuk desain sendiri aku akan kasih kalian tips bahwa Kalian harus bikin seperti ini Jadi ini ada nail tip yang udah aku bikin desain macam-macam Dari mulai 3D, plug dan lain-lain Itu aku rangkum menjadi satu di bingkai Dan nanti itu akan aku kasih ke customer aku sebagai contoh Jadi kalau mereka mau kasih desain Aku selalu bilang Kak ini desain yang kita punya Kalau misalnya kakak kepengen pilih Boleh pilih yang tersedia dulu ya Kalau misalnya customer kalian mentahnya yang aneh-aneh Kalian bisa langsung aja kasih ke mereka Itu bisa-desain yang udah kalian siapkan Jadi makanya kalian harus praktek terus dan juga harus punya banyak desain Yang kalian nanti akan display di bingkai Yang bisa kalian tunjukkan ke customer kalian atau ke klien kalian Oke? Dan juga selain itu Nah aku mau kasih tau ke kalian yang tadi kita bahas lagi Jadi 5 kanan 5 kiri Biasanya aku akan selalu kasih satu desain flat Yaitu desain flat apa aja kak? Di next episode aku akan kasih tau ke kalian Jenis-jenis desain Jenis-jenis aksesoris yang kalian wajib ketahui ya Jadi disini itu aku ada satu desain yang seperti ini Ini gak glitter sih Tapi ini lebih pakai foil dan juga kombinasi warna Dan menjadi tengah aku Aku punya aksesoris atau desain timbul Jadi aku menggunakan diamond seperti ala-ala Swarovski gitu Nah nanti akan aku jelaskan untuk desain-desain sendiri jenis-jenisnya Lanjut dulu untuk yang terakhir itu kita punya finishing Finishing itu apa aja kak? Kalian harus punya Yang tadi udah aku bilang Ini aku punya vitamin kutikula dari BNC Dan ini bagus banget untuk memonsturize kulit kutikula kalian ya Atau pinggiran kuku kalian oke Dan selain itu untuk foto sendiri Jangan lupa harus punya jet stone Atau punya media yang bisa kalian gunakan Untuk difoto dengan kuku atau hasil kuku kalian Hasil kutik kalian oke Dan juga untuk ring light itu bener-bener perlu banget sih Jadi kalau kalian buka Nel Salam atau Nel Studio Harus siap ring light satu ya Oke nah jadi ini aja yang udah aku sampaikan ke kalian Bahannya juga peralatannya gampang banget kan Jadi express manicure Seimpulannya kalian harus tau peralatannya apa Cara panang kutik dial Dan juga desain-desain yang harus kalian pelajari It was set up finishing Oke So thank you so much guys for watching See you in next video And bye-bye 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 Terima kasih.